Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU, masih bersama saya Sandika Gali. Jadi setelah sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai bagaimana caranya untuk menjadi seorang front-end web developer. Lalu setelah itu kita bahas mengenai back-end web developer ya, apa itu definisinya, terus juga gimana caranya agar kita bisa menjadi seorang front-end atau back-end developer. Ya buat teman-teman yang belum nonton, boleh silahkan tonton dulu videonya lewat link yang ada di atas kanan video ini, atau teman-teman cek di deskripsi videonya. Nah di kedua video tersebut, di komentarnya banyak teman-teman yang minta agar dibuatkan juga untuk bidang lain. Ya contohnya bidang yang akan kita bahas di video kali ini yaitu full-stack web developer. Jadi sebetulnya apa sih itu full-stack web developer? Nah terus juga gimana sih kebutuhannya khususnya di Indonesia? Terus juga kalau pengen jadi seorang full-stack developer, apa aja yang harus kita pelajari? Nah kita akan bahas di video kali ini. Oke teman-teman, jadi langsung aja kalau misalnya kita lihat ke slide-nya, kita tahu dari dua video sebelumnya, kalau saya membagi dunia atau bidang web development itu menjadi beberapa bagian ya teman-teman ya. Jadi secara umum itu ada tiga sebetulnya. Kita bisa menjadi seorang front-end developer, kita bisa menjadi seorang back-end developer, dan juga ada yang disebut dengan DevOps, atau Development and Operation. Ya walaupun sebetulnya di luar ini masih banyak spesifikasi lain, ya tapi sekali lagi secara umum kita bagi menjadi tiga bidang utama ini aja. Ya kalau secara ilustrasi, teman-teman bisa lihat, atau kita ingat-ingat kembali lah ya. Kalau misalnya ilustrasinya adalah sebuah restoran, kita bisa anggap front-end itu adalah apa yang langsung dilihat dan berinteraksi dengan user. Kalau di restoran itu contohnya ketika kita mau memesan makanan. Kita duduk di mejanya, di restorannya, terus kita lihat menunya, terus kita tentukan kita mau memesan apa. Ya jadi itu front-end yang kita lihat, biasanya tampilannya menarik, terus juga mudah untuk digunakan, memberikan pengalaman yang menyenangkan, itu adalah front-end. Sedangkan back-end adalah justru yang tidak terlihat oleh usernya, tidak terlihat oleh customer. Contohnya adalah dapurnya. Di restoran itu kadang-kadang kita tidak melihat dapurnya, karena dapurnya ada di belakang, di mana di situ diolah menu yang kita pesan. Semua proses yang terjadi di belakang. Nah lalu untuk menghubungkan antara back-end dan front-end, itu ada yang disebut dengan API, atau Application Programming Interface. Ya yang mengambil pesanan dari kita, terus mengantarkan ke dapur, ngasih tahu dapurnya kita pesan apa, lalu setelah selesai, menunya diambil dan diantarkan kembali ke kita. Sehingga user atau customer bisa menikmati apa yang mereka pesan. Nah jadi biasanya API ini, itu harus dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi orang back-end harus ngerti tentang API, gimana cara bikin API, gimana cara mengelolanya, sedangkan orang front-end itu harus mengerti gimana cara berinteraksinya, atau istilah orang front-end itu mengkonsumsi API. Nah terus ada lagi ilustrasi yang lain adalah database. Nah database kalau di sini, di restoran itu biasanya tempat kita menyimpan bahan bakunya. Bisa di gudang, bisa di freezer. Nah biasanya database ini lebih banyak dikelola oleh bidang back-end. Nah setelah dua bidang ini, front-end dan back-end, sebetulnya ada satu lagi bagian, yaitu restorannya itu sendiri. Nah ini biasanya dikelola oleh bidang yang namanya DevOps. Ya gimana kita membuat restorannya, menentukan posisi dari restorannya, mengamankan isi restorannya, ya atau istilah sederhananya itu deployment dan juga infrastruktur lah. Mau disimpan di mana aplikasi kita? Apakah di web hosting, di VPS, atau di server kita sendiri, atau di cloud misalnya. Nah jadi sebenarnya untuk membuat sebuah aplikasi, banyak bidang yang terlibat di situ. Nah kalau misalnya semua aplikasi ini dibuat oleh satu orang aja, mulai dari membangun restorannya, membuat menu-nya, menata ruangannya, masak, membeli bahan baku, sampai menyajikan ke pelanggan, itu hanya satu orang aja. Nah itulah yang disebut dengan seorang full stack developer. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Nah jadi ini adalah ilustrasi sederhana dari full stack web development, atau kalau orangnya full stack web developer. Dan bahkan menurut saya, seseorang yang baru belajar untuk menjadi seorang web developer itu, ada baiknya, pernah mencoba dulu untuk menjadi seorang full stack web developer. walaupun skala aplikasi yang dibuatnya itu nggak besar. Dengan itu, kita jadi punya pengalaman dari mulai membuat tampilan aplikasinya, menyiapkan database-nya, membuat API, sampai dengan deploy aplikasinya sehingga bisa diakses orang banyak. Nah di Indonesia sendiri, kebutuhan akan full stack web developer itu cukup banyak. Ya kalau teman-teman lihat di sini, rata-rata gaji para full stack developer di Indonesia, saya ambil dari salah satu website pencari kerja, itu cukup tinggi ya teman-teman ya. Dan kebutuhannya cukup banyak. Ya walaupun kalau misalkan kita lihat, perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk seorang full stack developer, itu bukan perusahaan yang skalanya sangat besar. Karena biasanya semakin besar perusahaan, itu yang dikerjakannya sudah sangat spesifik. Jadi pasti sudah dibagi-bagi perannya. Nah tapi dengan kemampuan full stack developer, itu semakin membuka lagi peluang teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Karena selain bisa bekerja di perusahaan, banyak pekerjaan di dunia freelance yang membutuhkan skill full stack developer. Karena biasanya klien itu butuhnya aplikasi dari awal sampai langsung jadi. Dan kalau misalnya kalian punya kemampuan full stack, itu bisa lebih fleksibel ketika ingin bekerja di perusahaan yang besar, yang sudah spesifik pekerjaannya. Ya karena kita sudah punya kemampuan front end dan back end, nah tinggal pilih aja. Saya mau di bagian back end atau di bagian front end. Nah berikutnya adalah, skill apa yang harus dimiliki oleh seorang full stack web developer. Nah jadi kalau secara umum sih tadi kita sudah lihat ya, bahwa skillnya itu kita harus bisa, apa yang dilakukan oleh front end developer, dan apa yang bisa dilakukan oleh back end developer. Karena ini menggabungkan kedua kemampuan itu. Nah kalau misalnya teman-teman mau mulai belajar untuk menjadi seorang full stack web developer, ya teman-teman bisa lihat aja, jalur belajar yang sudah saya buat sebelumnya ya. Saya punya jalur belajar front end, dan jalur belajar back end. Tinggal nanti teman-teman gabungkan aja materi-materinya. Ya saya sudah buatkan roadmapnya dalam bentuk mind map ya, teman-teman bisa akses di bit.ly slash jalur belajar web WPU. Nah kalau misalkan mau lihatnya lewat channel WPU, ya teman-teman bisa kunjungi channel WPU. Lihat di bagian berandanya, terus scroll ke bawah, ini saya sudah buatkan jalur belajarnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja belajarnya dari sini. Untuk yang pertama saya punya jalur belajar front end, terus di bawah ini ada jalur belajar back end untuk PHP, dan jalur belajar back end untuk JavaScript. Nah silahkan diikuti aja playlistnya ke sebelah kanan. Nah tapi memang di channel saya ini, fokusnya masih di pengenalan untuk pemula. Jadi kalian bisa belajar dari nol banget dari awal, tapi materinya itu baru sampai dengan tingkat menengah. Jadi sebetulnya masih banyak lagi materi-materi lain yang harus kalian pelajari kalau mau jadi seorang full stack web developer. Nah kalau misalnya kalian mau belajarnya lebih terarah, materinya lebih lengkap, dan ditemani oleh mentor-mentor yang berpengalaman, nah ini saya punya satu kelas belajar yang dibikin oleh teman-teman saya di CodePolitan. Kelas belajarnya namanya Kelas Full Stack. Teman-teman bisa kunjungi website-nya di kelasfullstack.id. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita belajar untuk menjadi seorang full stack web developer dari A sampai Z. Cocok banget buat kalian yang pengen punya karir bagus, skill yang dibutuhin industri, gaji yang tinggi, dan bisa bikin web atau aplikasi buat ngembangin bisnis kalian sendiri. Jadi di kelas ini kalian akan dapetin banyak banget materi bentuknya video pembelajaran dengan durasi yang cukup lama nih ya. Jadi kalau kalian ikut kelasnya, kalian bakalan dapet akses ke semua materinya tanpa berbatas waktu. Ada 27 modul belajar. Sekali lagi kalau kalian ikut nanti, akses materinya sampai kapanpun. Kalau pengen lihat contoh materinya, teman-teman bisa lihat di sini, tapi nanti kita lihat bareng-bareng aja ya. Oh, terus juga nih, kalian bakalan dikasih forum diskusi atau forum tanya-jawab. Jadi nanti kalau ada yang bingung tentang videonya, langsung tanyain aja di forumnya, nanti langsung dijawab oleh para mentornya. Kalian juga bakalan dapet konsultasi online via Zoom. Ini dilakukan seminggu sekali. Jadi kalau punya pertanyaan yang pengen ditanyain langsung ke mentornya, ada fasilitas interaktifnya ya. Jadi kalau Zoom itu kan kalian bisa langsung nanya, dan nanti mentornya langsung jawab. Terus juga, itu bakalan ada studi kasus atau proyek membuat aplikasi web. Jadi nggak cuma belajar teori, tapi praktek untuk menghasilkan sebuah produk. Nanti tugasnya langsung direview oleh mentor-mentornya, dan bisa kalian jadiin sebagai portfolio ya. Nah, dan ini kalian juga bisa dapetin sertifikat digital penyelesaian materinya. Jadi kalau kalian udah nyelesaikan satu modul, udah beres, nanti bisa dapet sertifikat untuk modul tersebut. Nah, ini lihat nih. Belajar apa aja kita? Pertama mulai dari pengenalan pemrograman, terus belajar front-end dasar, terus belajar front-end lanjutan, belajar back-end dasar, back-end lanjutan, lalu ke studi kasusnya. Jadi ada beberapa studi kasus, membuat proyek-proyek khusus. Gitu ya. Keren ya, kelas ini nanti ke depannya akan terus di-update teman-teman. Sehingga akan menambahkan materi-materi baru. Yang saat ini lagi disiapin sama para mentornya adalah back-end menggunakan Node.js. Yang sudah ada, itu back-end-nya menggunakan framework PHP. Dan kalau misalkan udah ada materi-materi baru, kalian yang sudah terdaftar, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan. Kita lihat lagi beberapa proyek yang bakalan kalian bikin di kelas ini ya. Mulai dari bikin website profil perusahaan, bikin website berita, aplikasi manajemen karyawan, to-do list, toko online, plus payment gateway, dan cek ongkir. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat materinya seperti apa, ini saya punya bocoran dashboard-nya ya. Kebetulan saya udah dapet akses ke materinya. Kalau kalian sudah dapet aksesnya, nanti masuk ke bagian roadmaps gitu ya. Nanti ada materi untuk kelas full stack. Nah, ini kita lihat nih. Ada 8 kelas ya. Jadi yang pertama ada panduan member, terus ada pengenalan pemrograman, ya mulai dari mengenal pemrograman komputer, algoritma, belajar pakai text editor, belajar git, terus kita mulai masuk ke frontend. HTML, CSS, Bootstrap. Terus ke frontend lanjutan, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Tailwind. Dan terakhir kita belajarnya Vue.js. Terus masuk ke backend. Nah, backend belajar PHP, MySQL, Object Oriented PHP. Ini untuk yang dasar. Dan untuk yang lanjutannya, ini belajar framework. Code Igniter, Laravel. Laravelnya ada yang fundamental, dan juga ada yang membangun aplikasi ya. Jadi nanti kita bikin API, autentikasi, dan juga role management. Nah, terus yang kerennya ini, ada studi kasusnya. Kita bikin beberapa aplikasi ya. Dan ini, sekali lagi, kedepannya akan terus dikembangkan. Oke, teman-teman ya. Jadi itu tadi materinya. Berikutnya kita lihat siapa aja yang ngajarnya, atau siapa aja mentornya. Nah, ini kebetulan saya kenal semua mentornya. Nah, ini jago-jago semua ya. Jadi yang pertama ini ada Mas Tony Haryanto. Ya, beliau ini adalah co-founder dan juga CPO-nya Kodepolitan. Terus ada Mas Oriza ya, Mas Ahmad Oriza. Beliau juga co-founder dan CTO-nya Kodepolitan. Dan ada Mas Hakim ya, Mas Ahmad Hakim. Pasti teman-teman udah tau ya, jadi beliau ini adalah founder IDStack ya. Semuanya developer yang jago-jago, dan sudah biasa memberikan materi pengajaran. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan kualitas materinya. Nah, dan kalau misalkan kalian mau gabung, itu teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang harganya harusnya 5 juta, itu teman-teman cukup membayar 850 ribu. Tapi karena saat ini lagi promo, ya teman-teman bisa bergabung hanya dengan 495 ribu aja. Jadi lumayan banget ya. Jadi kalau tertarik, teman-teman langsung aja klik gabung program di sini. Nanti akan diarahkan ke proses pembayarannya. Silahkan di sini masukin aja email yang teman-teman miliki, terus masukin juga identitas, nama lengkap, dan juga nomor WhatsApp-nya. Nah, dan khusus kalian para member WPU, kode politan berbaik hati ngasih kalian diskon sebesar 15% dengan cara memasukkan kode kuponnya di sini, member WPU. Terus klik cek di sini, maka nanti kalian akan dapat potongan sebesar 15%. Lumayan ya. Jadi silahkan dimasukin kode kuponnya, lalu teman-teman lakukan check-out aja. Nanti kalau udah berhasil melakukan check-out, sudah melakukan pembayaran, teman-teman akan dikasih kode akses lewat email, yang nanti teman-teman bisa masukkan ke platformnya kode politan, sehingga dapat akses tuh tadi di bagian roadmap-nya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu penjelasan buat kalian yang tertarik untuk menjadi seorang full stack web developer. Memang cukup panjang dan cukup banyak yang harus kita pelajari, ya tapi nggak usah khawatir, hasil yang teman-teman nantinya akan dapatkan setelah memiliki skill dari full stack web developer ini, pasti juga akan setimpal ya teman-teman ya. Karena dengan memiliki skill full stack development, ya kita jadi lebih fleksibel, mau mengerjakan aplikasinya sendiri, mau mengerjakan aplikasinya secara tim, itu jadi memungkinkan karena kita punya semua skillnya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih kepada kode politan, yang udah membuat kelas full stack ini, silahkan teman-teman bergabung di kelasnya, dan dapatkan semua manfaatnya, jangan lupa masukkan kode kuponnya member WPU, kalau kalian mau dapetin diskon lagi tambahan sebesar 15%. Oke ya, jadi sekali lagi terima kasih, udah menyaksikan videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma. Terima kasih telah menonton!